Meski masih dalam proses hukum, pembangunan Masjid Sriwijaya dinilai oleh Majelis Ulama Indonesia tetap harus dilanjutkan. Tertundanya pembangunan Masjid Sriwijaya akibat kasus korupsi dan saat ini dalam penanganan kejaksaan agung. Proses hukum kini masih terus bergulir. Sekretaris Umum MUI Sumatera Selatan Ayy Farid Alai Idrus menilai pembangunan masjid terbesar yang akan menjadi islamic center di Palembang ini harus tetap dilanjutkan untuk kebaikan umat dan syiar islam. Bahwa karena itu niatnya baik dan untuk kepentingan umat, maka Masjid Sriwijaya ini harus dilanjutkan. Apabila ada hal-hal yang tertentu MUI siap untuk ikut di dalam pelaksanaan pembangunan ini. Sekarang ini MUI berbeda, kita tetap melanjutkan itu tapi bermohasabah, koreksi diri yang salah dibuang, yang baik kita lakukan. Meski dalam kasus korupsi, pembangunan ini dapat diteruskan dengan kebersamaan umat islam dengan penggunaan zakat dan wakaf yang ada. Namun harus ada pembicaraan atau muhasabah dengan Forkopinda dan golongan masyarakat Sumatera Selatan. Adi Gudawan, TPR Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, meski dalam penanganan kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah, Masjid Sriwijaya dinilai masih dapat dilanjutkan pembangunannya. Namun seperti apa mekanismenya kita telah terhubung bersama anggota DPRD 5, Sumatera Selatan, Bapak Saiful Fadli. Selamat petang, Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Pak Saiful, menanggapi pernyataan MUI yang menilai bahwa pembangunan Masjid Sriwijaya ini harus dilanjutkan untuk kepentingan umat. Nah, bagaimana DPR melihat hal ini dan sejauh mana mekanisme kelanjutan pembangunannya? Baik, jadi kita di DPRD itu ada regulasi lewat peraturan daerah, tepatnya nomor 13 tahun 2014 tentang pembangunan Masjid Sriwijaya. Artinya selama perda itu masih ada, maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan wajib meneruskan pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut. Seperti itu. Jadi, kalau mau dibatalkan atau dimangkrakan, maka harus dicabut terlebih dahulu perda itu. Nah, sekarang perdanya masih ada. Artinya, kewajiban pemerintah Provinsi Sumatera harus terus meneruskan pembangunan Masjid Sriwijaya itu. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Saiful. Untuk pembangunan Masjid ini sendiri, apakah sebenarnya tidak terpengaruh dengan masalah hukum yang masih bergulir, Pak? Saya kira harus dipisahkan. Pembangunan hukum ini terus berjalan, sampai hari ini juga bergulir. Nah, soal pembangunannya ini harus dipisahkan, karena ini sudah clear. Artinya ketika kemarin di, apa namanya, akurasial ternyata ada kegiatan, nah itu silahkan diteruskan progres itu. Tapi untuk pembangunannya, saya kira ini juga tidak boleh terhambat begitu. Karena begini, kita belajar dari kasus hambawang, mangkrak, begitu ada kejadian. Nah, jangan sampai terulang hambalang baru, begitu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Dan juga harus diingat bahwa Masjid Sriwijaya ini akan menjadi kebanggaan bagi Sumatera Selatan. Ya, diingat bahwa Sumatera Selatan ini, sejarah Palembang Darussalam ada di sini, begitu. Jadi, kita menginginkan, apa namanya, cita-cita di awal lewat perda yang kita buat di DPRD, untuk membangun Masjid Sriwijaya, bisa menjadi pusat peradaban Islam, bisa menjadi Islamic Center, seperti itu di Masjid Sriwijaya ini. Dan langkah apa, Pak, yang akan diambil oleh DPRD dalam waktu dekat untuk pembangunan Masjid Sriwijaya ini? Pertama, kita tentu tidak terlepas dari tupoksi di DPRD itu sendiri. Eksekutif, ya, yang menganggarkan, ya, tentu kita akan membahas dan tentu harus sesuai dengan para tolong perundangan yang berlaku. Jangan sampai terulang kejadian seperti yang lama. Yang kedua, tahun 2000, ini kan sifatnya Hibah, yang namanya Hibah, sesuai dengan Permen 77 2020 tentang peraturan tentang Hibah, bahwa angkaran itu tidak boleh di, Hibah diberikan dalam setiap tahunnya, artinya harus ada di telang tahun, begitu. Nah, 2020 di APBD itu sudah dianggarkan sebetulnya, 250 miliar kalau tidak salah. Karena ada persalahan hukum, maka ini ditunda. Nah, insya Allah kita dengan teman-teman di Banggar akan mengingatkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk kembali mengaksikan penganggaran pembangunan Masjid Sudaya ini, seperti itu. Baik, Pak Saiful, kita tentunya mengharapkan yang terbaik untuk pembangunan Masjid Sriwijaya ini, ya, Pak. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini, dan selamat beraktifitas kembali, Pak Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.